Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kita jumpa lagi di video kali ini kita masih melanjutkan kegiatan Universitas Terbuka di Bacan Kebupaten Halmera Selatan dan seperti sepanduk tema ini hari ini kegiatannya adalah pelatihan keterampilan belajar jarak jauh Universitas Terbuka di Halmera Selatan yang berlokasi di SD 68 Labuha selamat menikmati saya sekarang pribadi mungkin motivasinya adalah mungkin juga dengan teman-teman yang lain ya bahwa minimal ketika semester ketiga ke atas kalau bisa ada pembatasan SKS minimal 24 ya nah kita di program yang menghukum ini kan saya pantau ya semester 1, 19, 2, 17, 3, 17 nah kira-kira misalnya saya tanya nilai kita bagus di semester 1, 2 dan dan sampai IP yang seperti dimaksudkan oleh Pak Hayar begitu masuk semester 3 ini kan sesuai mata kuliahnya ini hanya 17 SKS misalnya apakah bisa kita mengambil menampau untuk menggenapi 24 SKS di mata kuliah yang semester yang lain bisa enggak mungkin hanya mau penjelasannya terima kasih di SKS berarti ditambah 1 lagi mata kuliah bisa dengan maksimal 20 SKS tapi dilotasi nanti di semester 3 baru bisa ambil 24 SKS kita tidak tahu mungkin aturan yang baru kalau semester yang 2021 masih bisa pak ini kita dibatasi lagi dari aturan berikutnya seperti itu jadi semester 1, 2, 2 itu sudah bulan SKS nanti di seterusnya baru 24 SKS selamat datang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad ini mengenai peran UT dalam meningkatkan SPF dan lainnya dan selamat kepada Bapak Ahmad ini kami terima kasih dengan pertumbuhan dan perkembangan maka semua yang ada di wilayah baik di Kabupaten Halimera Selatan maupun Kabupaten lain maka pemerintah pusat menerapkan salah satunya bagaimana SDM kita itu meningkat kita tidak ketinggalan Kabupaten Halimera Selatan tentunya peran UT sejak 1998 sampai hari ini tentu kita sudah menciptakan SDM-SDM yang tadinya belum mencapai standar kita sudah ada di standar bahkan sampai ada yang sudah pensiun lalu apakah setelah yang bersangkutan dengan kehadiran UT tadi itu membantu tidak ternyata saya lihat itu sangat membantu baik di distansi pemerintah maupun di lingkungan pendidikan yang paling nampak adalah di lingkungan pendidikan begitu terbitnya aturan terbaru bahwa seluruh pegawai negeri sipil terutama guru dalam pemenuhan undang-undang guru dan dosen wajib S1 itu pun UT muncul buka program E1 PGSD waktu itu pautnya beri E1 PGSD dengan koordinasi yang baik antara universitas terbuka dengan pemerintah daerah pada saat itu di masa pemerintahan Pak Haji Muhammad Kasuban kurang lebih mintanya pada saat itu seribu saya dimayar pada waktu itu begitu data tidak valid maka yang bisa diakomodir kurang lebih 300 orang 300 Bapak Ibu istirahat di sekitar sini saja jangan kegiatan jauh silahkan Bapak Ibu kayaknya ada snek di luar ada snek di luar ada makanan di luar Bapak Ibu silahkan ya silahkan 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 naikan snek dulu nanti nonton di Oke teman-teman semuanya kita hari ini berada di hari kedua pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan belajar cerak jauh Ya PKB GG, Universitas Terbuka di Kabupaten Halmer Selatan Dan bagi yang ingin tahu kegiatan orientasi itu dimasukkan baru Silahkan nonton video sebelumnya karena itu adalah kegiatan hari pertama Kita sudah menyampaikan materi, saya juga sudah, teman-teman lain juga sudah Tadi barusan Pak Ahmadi, pengurus Pogjat sudah memberikan motivasi Dan habis ini materi PKB GG ini akan diberikan oleh Ibu Lisda Dan teman-teman disini masih antusias untuk mengikuti materi ini Mudah-mudahan berjalan lancar dan yang paling penting dari kegiatan ini adalah Bagaimana mahasiswa itu bisa menyerap informasi yang kita sampaikan Kemudian mempraktekan selama menjadi mahasiswa di Universitas Terbuka Dan kita berharap membantu mereka untuk menyelesaikan studi tepat waktu Itu yang paling penting dengan hasil yang maksimal Kita sekarang lagi break Jadi masanya masih snack Nanti setelah ini kita akan lakukan Nama saya Im Saleh Ahmad Saya dari Perhubungan Udara Saya mengambil manajemen karena saya dulu pernah sekolah SMK Jadi setidaknya dasarnya saya sudah bisa sedikit-sedikit Jadi saya mengikuti ambil jurusan manajemen Nah selama dua hari kegiatan Bapak Apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah kegiatan dua hari ini yang saya dapatkan Sangat bermotivasi buat saya untuk mengikuti kegiatan Berkuliahan di Universitas Terbuka Karena alhamdulillah Dari hari kemarin sampai hari ini Saya masih sangat termotivasi Untuk kuliah ke UT saya kemarin Karena mungkin dari teman-teman juga Memotivasi saya Kemudian dari sistem yang disampaikan oleh Ibu Asmi Sama Ibu Ida Itu menambah Menambah wawasan saya tentang UT Menambah wawasan saya tentang sistem perkulian Bagus sebenarnya kalau kita kuliah di UT Walaupun kita sibuk di dalam sistem pekerjaan kita Tapi UT sangat mendukung kita Inilah suasana persiapan kelas setelah break Untuk kegiatan PKBCC Dan sebentar lagi materi akan segera dimulai Nah praktikum adalah kegiatan menurut mahasiswa Untuk melakukan pengamatan, percobaan Atau pengujian suatu konsep atau prinsip materi mata kuliah Ini dilakukan di dalam atau di dalam uterium Ini biasanya mata kuliah non-pedas Ini non-pedas kayak pertanian, berikan gitu ada Seperti itu Nah ini adalah bahasa Lihat sebuah minggu Nah ini mata kuliah praktik-praktikum PGSD Ini ada Nanti ini bapak ibu bisa lihat dikatalog Nanti sebentar materi Ibu Amin Boleh katalog konon seperti apa Ada nanti sebentar Ibu Amin di website di UT Ini ada beberapa mata kuliah Bapak ibu lihat Ini di semester 1 nanti Yang ambil PGSD ada di sini Misalnya ada mata kuliah praktik Ini pendidikan jasman olahraga dan pembelajar wasap kebangsaan rakatan Ini adalah mata kuliah praktik T artinya tutorial, PP artinya praktik Seperti itu E artinya lapangan Jadi kalau mata kuliah ada tutorialnya Terus ada praktiknya Terus ini ada tatap mukanya Tutorialnya Terus praktiknya Terus ada di lapangan Jadi nanti bapak ibu praktik di lapangan seperti apa Yang pastinya nanti ada TUEB Ini harus ada dosennya Jadi ada mata kuliah yang TMK atau tuton Tapi ada mata kuliah yang wajib TTM Artinya ada dosen pembimbingnya Seperti itu Ada SG3R Survei Question Survei mencari Question membaca Question pertanyaan Read membaca SET itu mencatat Terus review Mengulas kembali Seperti itu Nah Menerapkan untuk membaca Packet dengan Survei Question Read Review Atau recall Kemudian Lakukan proses persiapan Sebelum melakukan Pembacaan secara penuh Dari pepanjang ini Yang ada yang dicoret Ini tertahu Sampai yang menggunakan So ada celetan biru Ini inti-intinya Seperti itu Selagi Lagi next Bagaimana membaca Bagaimana membuat Cita tentang Setelah membaca modul Lihat jumlah halamannya Seberapa banyak materi Yang perlu dipelajari Perhatikan struktur Sematika Buku dan materi Bahu-bahu Modul di buting Setelah itu Nah Judul ini Bagaimana membuat Cita tentang Setelah membaca modul Bapak-Ibu sudah punya modul kan Sedang modul kan Coba ada modul masing-masing kan Sedangkan pega masing-masing Nah Judul modul Mencerminkan isi Ingat Ini Yang depan ini Namanya mata kuliah Oh iya Saya lupa Bapak-Ibu kadang-kadang Nama mata kuliahnya lain Judul modul Nama murahnya lain Di dalam ruangan Klasi Sementara Berlangsung Kegiatan Kelatihan Keterampilan Belajar Jajau Banyak Banyak Terbuka Dan Tidak Tidak Sementara Mencentrasi materi Mengenai Materi Belajar Jajau Dan Hari ini Materi tersebut Tentu Akan lebih banyak Menulis tentang Bagaimana Cara Mempelajari Modul ini Atau bahan ajar ini Ini buku yang cukup tebal Dan Untuk Memahami Sekolah isu buku ini Tentu Memiliki Cara dan trik Tersendiri Untuk bisa Mempelajari Jadi kita tidak perlu Membaca Satu buku ini Per lembar Tetapi ada Bagian-bagian Tentu Yang perlu Dipelajari Untuk bisa Memahami Isi buku ini Sangat seluruhkan Dan Sementara Proses ini Berlangsung Di ruangan Dan Hari ini Hari ini Disampaikan Selama Satu hari Mungkin Kita cukupkan dulu Video ini Sampai disini Kita akan jumpa lagi Pada video Yang lain Terima kasih telah menyaksikan video ini Mohon berikan dukungan dengan cara Subscribe Like Dan juga share Serta tinggalkan pesan pada kolom komentar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.